Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari dan juga anak-anak terkasih yang sedang menikmati siaran renungan tengah minggu saat ini. Saudaraku, sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan, saya rindu mengajak kita semua untuk menikmati satu berkat besar bagi kita, jemat dan simpatisan GKI Citra Raya dan juga sudah menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, kalau kita ingat di tanggal 8 Juli, saya mengajak kita semua untuk bekerja bersama Tuhan melalui satu sarana yang dianugerahkan bagi gereja kita. Dan hari ini, saya kembali mengajak kita semua bersuka cita untuk satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan inilah berkat itu, gedung serbaguna. Mengapa hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat gedung serbaguna? Supaya kita dan anak-anak kita, baik yang sekolah minggu, tin, dan yud, bahkan ada beberapa komisi yang lain, tetap ingat akan tempat ibadahnya. Mengapa disebut gedung serbaguna? Karena di gedung ini, yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, bukan saja dipakai untuk beribadah, tapi ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain juga digunakan dan memakai tempat ini. Saudaraku, seharusnya, dengan apa yang kita lihat hari ini, akan membuat kita lebih bersyukur dan terus bersuka cita, walaupun dalam masa-masa yang sulit. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, yang hari ini tetap masih berada di rumah, dan kita bersyukur kepada Tuhan, kalau malam hari ini, kita masih dipersatukan Tuhan, dalam renungan tengah minggu, setiap Rabu seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak alasan sebenarnya, yang Tuhan mau dari kehidupan kita, untuk kita bisa tetap bersuka cita, walaupun mungkin, kadangkala itu tidak nyaman bagi kita. Saudara, misalnya, kita diberikan kesehatan, kita masih punya pekerjaan, rumah tangga kita lancar, anak-anak kita sekolahnya dengan baik, dan pendidikan mereka berhasil begitu baik. Tidak ada alasan sebenarnya, untuk kita tidak bersuka cita. Tapi ada juga, yang membuat kita akhirnya berkata bahwa, saya sulit untuk bersuka cita. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, banyak hal yang membuat saya begitu sulit. Pendidikan anak-anak sulit, pekerjaan suami atau kepala rumah tangga pun, rasanya begitu sulit. Dan mungkin saat ini, kita sudah kehilangan pekerjaan sekian bulan. Oh saudara, tetapi ada juga yang bisa tetap bertahan dan bersuka cita dalam kondisi apapun. Dan malam hari ini secara sederhana, kita akan belajar dari satu ayat dalam Masmur yang memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana supaya kita tetap bersuka cita. Kita akan lihat Masmur 149 ayatnya yang kedua. Masmur 149 ayatnya yang kedua, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pemasmur menggambarkan Masmur 149 ini sebagai ala itu sumber sukacita yang abadi bagi kita. Dan Pemasmur mendorong dan mengajak umat Tuhan semua kita untuk bersorak-sorak, bernyanyi, menari bagi Tuhan. Mengapa Pemasmur mengajak kita untuk melakukan itu? Apalagi kalau kita dalam kondisi yang sulit. Kalau lancar seperti tadi saya katakan, maka oh itu wajar untuk kita bersuka cita. Tapi kalau dalam kondisi sulit seperti saat ini, bagaimana mungkin kita bisa bersuka cita? Saudara ada beberapa alasan yang seharusnya menolong kita untuk tetap bersuka cita. Mari kita ingat, Tuhan berkenan kepada umatnya yang rendah hati. Tuhan rindu kita memuji dan memuliakan namanya dalam kondisi apapun itu. Saudara kalau lancar maka itu aneh kalau kita tidak memuji Tuhan. Tapi kalau dalam kondisi terjepit, kondisi sulit dan Tuhan mengandaki kita tetap bersuka cita memuji memuliakan dia. Itu luar biasa. Apalagi alasannya? Ingat Allah yang membentuk dan menjadikan kita dan dia terus menopang kita. Oh Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah tidak membentuk kita, menjadikan kita lalu membiarkan kita begitu saja dalam semua pergumulan kita. Tapi mari ingat, Allah terus menopang kita. Apakah saat ini kita merasa, betul Tuhan Engkau terus menopang saya. Maka tidak ada alasan untuk saya tidak bersuka cita. Oh apalagi Saudara, Allah sangat mengasihi kita karena kita anak-anaknya. Bapak, Ibu, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Saudara yang sangat dikasihi yang ada di rumah saat ini. Apakah kita punya waktu untuk ingat bahwa kita ini anak-anak Allah dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Kita orang tua di dunia ini saja tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan anak-anak kita dalam kesusahan mereka sendiri. Bukan, apalagi Allah saat ini juga. Tidaklah kita menikmati renungan ini dan hati kita terangkat kepada dia. Kita berseru kepada dia, Tuhan tolong saya. Saya sulit, tolong kuatkan saya untuk saya tetap bersuka cita di dalam Engkau. Lihatlah Allah sedang bertindak menolong kita semua. Oh Saudara, bukan cuma itu. Allah selalu hadir bagi Bapak, Ibu, adik-adik dan saya. Dapatkah kita merasakan itu? Bahwa saat ini Allah hadir dalam hati kita. Allah hadir dalam keluarga kita. Allah hadir dalam pergumulan gereja kita. Dalam pergumulan pekerjaan kita. Allah hadir di sana. Saudara, mari. Sebagai jemaat dan simpatisan GKI Citra Raya. Kita bersuka cita untuk begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan bagi gerejanya. Saudara melihat beberapa minggu yang lalu. Ya di bulan Juli. Kita sudah melihat satu berkat Tuhan. Yaitu klinik yang dianugerahkan kepada kita. Dan hari ini saya sengaja membawa kita melihat lagi satu berkat Tuhan yang besar. Yang Tuhan anugerahkan melalui Bapak, Ibu, adik-adik dan saya untuk ada gedung ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersuka cita kepada Tuhan. Walaupun kita dalam kesulitan, kita boleh tetap melihat berkat Tuhan. Dan hari ini, renungan ini saya berada di ruang Bethlehem di lantai 2 dari gedung Serbaguna. Tempat di mana anak-anak kita, tim dan youth beribadah. Bahkan ada acara-acara khusus juga boleh dipakai dalam ruangan ini. Dan ada juga ruangan-ruangan yang lain yang tadi Bapak, Ibu boleh lihat semuanya. Dan tidak ada alasan bukan untuk kita dapat bersuka cita. Itu secara jemaat, secara gereja. Bagaimana kita sebagai pribadi anak-anak Tuhan. Bagaimana hari ini kita bisa mengungkapkan suka cita kita pada Tuhan. Bukan cuma hari ini, malam hari ini. Tadakala kita mengikuti renungan ini. Apakah hati kita betul-betul mengungkapkan suka cita kepada Tuhan. Walaupun dalam kesulitan. Saudara, mari kita ingat tadi. Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati. Dan Allah yang membentuk dan menjadikan kita. Dia terus menopang kita. Ingat, Allah sangat mengasihi kita. Dan Allah hadir dalam kehidupan kita. Siap menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Keluarga lepas keluarga. Ya Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau terus belajar bersyukur untuk segala kondisi yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan khususnya malam hari ini. Kami bersyukur untuk berkat besar yang Tuhan berikan bagi gereja kami. Tuhan memberikan satu gedung yang luar biasa indah. Dan kami sungguh menyerahkan gedung ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ada banyak hal mungkin yang masih diperlukan untuk perlengkapan di dalam gedung ini. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan. Gedung ini sudah menjadi berkat baik bagi kami. Simpatisan dan jemaat GKI Citra Raya. Bahkan bagi sekian gereja yang sudah pernah juga beribadah di tempat ini. Ya Tuhan kami kembalikan syukur kami bagi Tuhan. Biarlah gedung ini akan sungguh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Bapak di surga kami datang kepadamu. Berdoa untuk seluruh jemaatmu yang saat ini mengikuti siaran ini. Tuhan engkau tahu perasaan dari anak-anakmu saat ini. Engkau tahu apa yang sedang mereka katakan kepadamu saat ini. Ya Tuhan tolonglah kalau mungkin ada di antara kami yang sangat sulit untuk bisa bersuka cita. Bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kondisi saat ini Tuhan tolong dia. Tuhan tolong lawat dia. Tuhan tolong berikan semangat baru kepada dia untuk ingat Tuhan hadir di tengah-tengah pribadi dan keluarganya. Bapak di surga kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami khususnya untuk pergumulan pandemi ini. Dan uji vaksin yang sedang dilakukan saat ini Tuhan. Kami mohon hikmat ya Bapak daripadamu. Kepada orang-orang yang berkepentingan. Orang-orang yang punya ilmu yang dapat meneliti semua ini. Dan kalau boleh tidak terlalu lama vaksin ini sudah boleh digunakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Kami berdoa untuk para medis kami. Tuhan terus menolong mereka. Kami berdoa untuk banyak pasien mungkin yang terpapar dengan COVID dan sekarang berada di rumah sakit. Ya Tuhan, Tuhan juga tolong. Tuhan juga kuatkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kami sebagai masyarakat. Tuhan tolong kami supaya kami sadar diri. Kami boleh mendisiplinkan diri masing-masing. Dan khususnya hamba berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Ibadah yang akan berlangsung secara on-site. Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Tuhan lindungi jemaat yang akan diatur untuk bisa beribadah di gedung gereja. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan tolong kami juga sebagai jemaat supaya kami taat. Kami mengikuti semua aturan yang sudah disiapkan oleh gugus tugas dari gereja kami. Oh Yesus, berkati anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang berjeri lelah. Untuk mengadakan rekaman-rekaman seperti ini. Supaya seluruh jemaat Tuhan dan simpatisan. Boleh terus menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Dan boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai-Mu, berkat-Mu, sukacitamu, dan penyertaan-Mu akan terus bersama-sama dengan semua kami. Hari ini Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.